assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa lagi kali ini sebelum aktivitas ya tentu saya hati apati juga selain minum ini ya ah selain minum probiotik dan makan-makan ini minuman kesukaan saya apa ini mulawak seri jari rasanya nikmat ini salah satu minuman kesehatan yang paling saya sukai pakai gularen tentunya nikmat sekali tapi kali ini bukan saya umuh atau mau menawarkan resep ini bukan tapi ada tips semoga tip sehat kali ini bermanfaat untuk anda untuk kita semua minum dulu yang tentu saya sampaikan ini terkait kolesterol ya tidak ada 10 tip sederhana dan pengetahuan tentang kolesterol tubuh kita memang membutuhkan kadar kolesterol normal yang tentu bekerja dengan baik eh dalam tubuh ya kolesterol merupakan jenis lipid berupa aset yang mirip seperti lemak dan diproduksi oleh hati secara alami kolesterol ini sangat penting untuk pembentukan selaput sel hormon tertentu dan vitamin D lipoprotein membawa kolesterol dan triglycerida jenis lipid lain melalui haliran darah kita dua bentuk antara lipoprotein dan lipoprotein densitas rendah atau LDL serta lipoprotein indensitas tinggi HDL namun kondisi kolesterol ini sering kita belum pahami kolesterol ini seringkali tidak bekerja dengan baik sehingga menyebabkan jumlah darah melonjak terlalu tinggi nah biasanya di saat perayaan idulatah misalnya seperti orang-orang yang cenderung kopi makan daging ini perlu waspada karena mengkonsumsi daging yang tidak baik yang banyak mengandung lemaknya ini tentu berbahaya bagi tubuh tubuh kita yang memiliki kolesterol tinggi jika terhadap mengandung terlalu banyak kolesterol LDL kolesterol yang dibawa oleh lipoprotein densitas rendah ini dikenal dengan kolesterol tinggi kolesterol ini menempel pada jendik arteri pengguluh darah dalam tubuh kita kolesterol ini tentu berbahaya hari ini menyebabkan anda tentu mengalami perjalanan darah yang tidak lancar beresiko menyebabkan penyakit jatuh dan struk nah perempuan ini dikenal sebagai plak kolesterol plak ini dapat mempersempit pengguluh darah membatasi aliran darah dan meningkatkan resiko pengguluh darah biasanya jadi jenisnya tekanan darah makin tinggi nah jika gumpalan darah menghalangi arteri di jantung dan otak nah ini yang memiliki serangan jantung dan struk ketika memiliki kadar kolesterol tinggi hal apa yang harus kita lakukan satu adalah mengubah pola hidup untuk gaya hidup menjadi lebih sehat cara menurunkan kolesterol ini ada 10 untuk menurunkan kolesterol ini tentu anda bisa mengikuti beberapa hal yang akan saya sampaikan ini satu adalah batasi asupan makanan yang tinggi lemak tinggi kolesterol seperti lemak seduk dan lemak trans pilih sumber protein tanpa lemak seperti ayam kampung ikan dan laut terutama dan kacang-kacang yang kedua yang ketiga adalah makan berbagai makanan yang berserat tinggi seperti buah-buahan sayur-sayuran biji-bijiannya yang keempat adalah memilih memilih makanan yang dikukus ya maka kukus ini sangat bagus hindari goreng-gorengan hindari makanan cepat saji atau junk food konsumsikan yang banyak mengandung lemak omega-3 karena ini sangat membantu menurunkan kadar LDL anda seperti misalnya ikan salmon makarel yang ketujuh anda juga bisa mengkonsumsi seperti almond biji kacang tenari apuka sangat bagus karena mengandung omega-3 yang tentu baik untuk kadar kolesterol anda yang ke-8 adalah menghindari mengkonsumsi minuman beralkohol yang ke-9 adalah tolong ini yang muncak sindrom metabolis yang kegemuan pertahankan untuk turun ya kita harus diet sehat ini sangat bagus yang ke-10 tentu rajin berolahraga selain itu hindari makanan-makanan olahan yang saya sampaikan makanan-makanan yang berlemah trans ya terus makanan yang digoreng di kentang goreng ayam goreng eh semua yang digoreng minyak goreng yang sering dipakai itu tolong dihindari nah nah ini saya sampaikan bahwa penyebab kolesterol tinggi ini adalah makanan yang apa namanya makan terlalu banyak makan yang tinggi lemak jenuk faktor gaya hidup yang tidak benar tidak baik kurangnya berolahraga faktor genetik juga mempengaruhi faktor genetik karena faktor keluarganya ini bisa mempengaruhi memiliki ketentukan hiperkolesterol di keluarga nah gangguan genetik ini tentu juga terlalu pas pada sekeluarga kondisi kesehatan lain seperti diabetes hiperteroid ini juga meningkatkan kolesterol tinggi nah kelebihan berat badan tentu tidak baik mari kita diet sehat faktor resiko penderita diabetes penyakit ginjal ini juga turunan setruk ya bisa tekanan darah tinggi ya juga berisiko penyakit terkait pembuluh darah penyakit-penyakit nyari dada gangguan fungsi hati ini juga berisiko terkena hiperkolesterol nah demikian saya sampaikan sekilas sebelum aktivitas mungkin tip ini tip ini bermanfaat buat anda buat kita semua dan tak lupa minum jamu jamu seperti temulawak ini baik untuk hati dan baik juga untuk membantu mengatasi teman-teman normal akan memastron ada jahit mulawak seri dan gularet nikmat rasanya demikian saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati